Idris memilih tinggal di sebuah gua Gua itu berada di sebuah gunung yang tinggi Walaupun demikian, ia tidak akan kelaparan Allah menyuruh malaikat datang menjenguknya Menjelang malam, malaikat ini membawakan makan untuknya Sebab, siang harinya Nabi Idris selalu saung Waktu terus berlalu Berbagai kejadian datang silih berganti Ancaman Nabi Idris menjadi kenyataan Kekeringan hebat melanda negeri Hujan lama tidak turun Tanah-tanah retak, tanaman meranggas mati Sesungguhnya negeri itu telah lama berganti penguasa Raja yang lama telah mati terbunuh dengan sangat tragis Mayatnya dilemparkan Anjing-anjing kelaparan berebut menyantap mayatnya 20 tahun negeri itu mengalami kekeringan Tidak setetes pun hujan turun dari langit Makanan sulit didapat Para penduduk kelaparan Negeri yang subur ini telah berubah menjadi gersang Beberapa orang diutus Para utusan ini menghadap Raja Di hadapan Raja baru Mereka menyampaikan keluhan Sekian lama kita mengalami kekeringan Bencana ini disebabkan oleh kekejaman Raja terdahulu Nabi Idris memohon agar Allah tidak menurunkan hujan Dan doanya menjadi kenyataan Lama sudah hujan tak turun-turun Andai saja Kita bisa menemukan Idris Kita bisa meminta bantuannya Sayang, tidak ada yang tahu di mana Nabi Idris berada Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tanya Raja Kami sudah berusaha mencari Idris Tapi, sampai sekarang Tajwa ditemukan Kalian punya saran Mohon paduka mengajak para penduduk Semua harus bertobat kepada Allah Memperbanyak istighfar Mudah-mudahan Allah mengampuni kita Di tempat lain, Nabi Idris kelabakan Pasalnya, ia tak lagi mendapat makanan Kiriman makanan dihentikan Allah menyuruh malaikat menghentikan pengiriman makanan Tentu saja Malam itu Nabi Idris merasa lapar Malam kedua, makanan tak kunjung datang Ia masih kuat menahan Hingga malam ketiga, ia tak tahan Akhirnya, ia bermunajat kepada Allah yang Maha Penyanyang Ya Allah, hambamu mengadu Kenapa engkau tidak lagi mengirim hamba makanan? Sebagai jawaban Allah menyampaikan Wahyu Wahyu berisi perintah agar Nabi Idris turun gunung Idris harus kembali ke negerinya Makanan juga harus dicari sendiri Akhirnya, Idris kembali ke kampungnya Baru juga masuk Dilihatnya asap mengepul Datangnya dari sebuah rumah Langkah kakinya diarahkan ke rumah itu Ternyata, rumah itu milik seorang nenek tua Keadaan nenek tua itu sangat memprihatinkan Benar-benar miskin Bubuknya sudah reyok Terlihat nenek tua baru selesai memasak Di sampingnya, terdapat dua piring makanan Nek, saya lapar Kalau boleh Makanan ini mau saya beli Kata Nabi Idris Nenek ini orang miskin Nek, apalagi Sekarang sedang musim kering Makanan sulit didapat Nenek nggak punya cukup makanan Tapi, Nek, nenek punya dua piring makanan Memang di sini ada dua piring makanan Satu untuk nenek dan satu lagi jata anak nenek Oh, begitu Tapi, anak nenek kan Masih kecil Setengah piring rasanya cukup Nah, yang setengah piring lagi saya beli Tolong, Nek Sudah beberapa hari saya belum makan Nabi Idris memelas Nenek tua merasa iba Tidak tega melihat tamunya kelaparan Akhirnya Jatah makanan anaknya dibagi dua Separuh untuk anaknya dan separuh lagi untuk tamunya Namun, apa yang terjadi? Tanpa diduga anak nenek tua itu masuk Dilihatnya ada orang lain Matanya terbelalak melihat orang itu sedang makan di piringnya Ia sangat terkejut Saking kaget, anak itu meninggal dunia Si nenek sangat bersedih Nak, engkau telah membunuh anak nenek Andai saja engkau tidak memakan Tenang, Nek Saya akan menghidupkan kembali anak ini Tentunya dengan seizin Allah Usai menghibur nenek tua Nabi Idris kemudian memegang tangan anak itu Wahai Ruh yang keluar Kembalilah Masuklah ke dalam tubuh anak ini dengan seizin Allah Saya Idris Saya seorang Nabi Menakjubkan Anak itu hidup kembali Tak lama berselang Anak itu berkata Aku bersaksi bahwa engkau adalah Idris Mendengar nama Idris Nenek tua menghambur keluar Ia berteriak keliling kampung Hai Idris telah kembali Idris telah kembali Kemudian Idris pergi Ia meninggalkan rumah nenek tua Ia menuju ke sebuah bukit Sampai di sana Ia duduk di dekat kuburan raja pertama yang kejam itu Beberapa saat kemudian Orang-orang berdatangan Mereka berkumpul di dekat Idris Kami mengalami kelaparan Selama 20 tahun Hujan tak kunjung turun Sudilah Anda memohon kepada Allah Kiranya Dia berkenan menurunkan hujan Ujar mereka memelas Aku akan berdoa dengan satu syarat Raja kalian harus datang ke sini Seluruh penduduk kampung juga harus datang Semua harus datang tanpa alas kaki Syarat Nabi Idris ini disampaikan kepada Raja Raja merasa tidak senang Laporan itu membuatnya gusar Maka 40 orang dikirim Mereka diberi titah untuk membawa Idris ke hadapannya Segera orang-orang itu menuju ke bukit Tiba di sana Mereka menghampiri Nabi Idris Tanpa banyak cakap Mereka langsung membawa paksa Idris Orang-orang suruhan itu memperlakukan Idris secara kasar Nabi Idris tidak terima Ia berdoa agar Allah membinasakan mereka Doanya dikabulkan Mereka semua meninggal Kabar kematian orang-orang suruhan itu sampai ke telinga Raja Merasa penasaran Raja kemudian mengirim 500 orang pilihan Kali ini Mereka ditugasi untuk membuju Nabi Idris Agar mau datang ke istana Idris, kami ini utusan Raja Kami ditugasi untuk menjemput Anda Bujuk para utusan itu Tolong jangan paksa aku Jangan gunakan kekerasan Apa kalian tidak melihat teman-teman kalian mati? Tidak, kami tidak akan memaksa Anda Kami hanya memohon Sudilah Anda berdoa Mohonlah agar Allah menurunkan hujan Banyak penduduk negeri ini yang kelaparan Mereka pada mati Sekali tidak, tetap tidak Aku hanya akan berdoa dengan satu syarat Raja kalian harus datang ke sini Titik, para utusan pulang Mereka menghadap Raja Juru bicara maju ke depan Idris tak mau datang Sikapnya tak berubah Paduka tetap harus datang ke sana Mendengar itu Raja geleng-geleng kepala Orang ini benar-benar keras kepala Pikirnya Mohon maaf, Paduka Paduka Lanjut orang tadi Sebaiknya Paduka Pertimbangkan tak ada salahnya Paduka memenuhi kemauan Idris Tak ada jalan lain Akhirnya, Raja mengalah Raja berkenan datang ke tempat Idris Kini, syarat Nabi Idris sudah terpenuhi Idris berdiri seraya berkata Baiklah, sekarang aku akan berdoa Dalam doanya, Idris memohon agar Allah berkenan menurunkan hujan Tak lama berselang Langit mulai gelap Terlihat awan hitam berarak-arak Sesekali Terdengar guntur bersahutan Petir menyambar-nyambar Dan Hujan pun turun mengguyur Keahlian Nabi Idris Nabi Idris bertubuh jangkung Ia diberi nama Idris karena banyak mempelajari kalam Allah Idris adalah orang pertama yang menuli dengan kalam Pada masa Idris, terdapat 72 macam bahasa Allah mengajari Nabi Idris bahasa-bahasa itu Selain itu, ia juga mengetahui ilmu perbintangan dan ilmu hitung Pada masa Idris, kota-kota sudah tertata dengan baik Idris yang pertama mengajarkan dasar-dasar pengembangan kota Satu kota dibangun untuk satu kelompok Ketika itu Terdapat 188 kota Di samping itu Nabi Idris adalah orang pertama yang menjahit pakaian Tentunya Ia pula yang pertama kali memakai pakaian berjahit Sebelumnya Orang-orang memakai pakaian dari kulit tak berjahit Bagi Idris, menjahit pakaian bisa menjadi ibadah Setiap kali menjahit, Idris bertasbih, bertahlil, dan bertakbir Setiap hari amalnya naik ke langit setara dengan amal seluruh orang yang hidup pada masanya Kedudukan yang mulia Setiap hari Allah mengangkat pahala Nabi Idris setara dengan amal seluruh keturunan Nabi Adam yang hidup pada zamannya Namunem, Idris ingin amalnya lebih banyak lagi Suatu ketika Seorang teman Idris datang Ia bukan sembarang teman Ia adalah malaikat Allah telah mewahyukan beberapa hal kepadaku Tolong katakan kepada malaikat maut Beri aku kesempatan Aku ingin beramal lebih banyak lagi Ujar Nabi Idris kepada malaikat itu Malaikan itu bermaksud membawa Idris Lalu, ia mempersilahkan Nabi Idris duduk di antara kedua sayapnya Idris pun dibawa terbang ke langit Mereka tiba di langit keempat Malaikat maut turun menemui Nabi Idris Lalu, malaikat yang menggendong Idris itu berbicara kepada malaikat maut Dalam pembicaraan, itu ia menyampaikan keinginan Idris tadi kepada malaikat maut Lalu, dimana Idris? Malaikat maut bertanya Dia ada di punggungku Jawab malaikat yang menggendong Idris Sungguh menganggumkan Aku diutus untuk mencabut nyawa Idris di langit keempat ini Tak lama berselang Malaikat maut pun menjalankan tugasnya Ia mencabut nyawa Idris Demikianlah Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi Subscribe video ini jika Anda setuju Like video ini jika Anda senang mendengarnya Terima kasih Terima kasih